Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di tutorial hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat teks split animation di aplikasi capcut. Jadi cara membuat teks, kamu perlu buka capcut, kemudian pergi ke project baru, ke library ini, dan insert black screen ke clip. Seperti ini. Selanjutnya, kamu hanya perlu menunjukkan teks yang kamu ingin menambahkan ke clip ini. Oke, jadi contohnya, mari saya menggunakan split seperti ini, kemudian ke phone, dan saya akan mengubah phone ke... tunggu sebentar, mari saya mencari dulu. Saya pikir saya ingin mengubah phone ini, saya ingin menggunakan ini. yang ini. Dan saya akan menunjukkan ke style, dan saya akan mengubah colornya menjadi pastel color. Seperti ini, klik tombol check saat sudah selesai. Dan menurunkan sizenya. Seperti ini. Dan saya ingin menunjukkan ke... yang ini. Oh tidak, kita hanya menggunakan desain ini. Oke, saat sudah selesai, klik tombol toolbar. Dan klik tombol lasting text. Seperti ini. Dan klik tombol export, untuk menambahkan teks ini. Oke, saat sudah selesai, kamu bisa kembali ke page utama kamu. Dan delete teks dan teks ini. Klik tombol plus dan menambahkan teks yang kamu menambahkan sebelumnya. Yang ini. Dan seterusnya, kamu hanya perlu duplikasi teks ini. Dengan swapping live toolbar kamu. Sampai duplikasi ini. Dan kemudian di duplikasi teks, kamu harus membuatnya sebagai klip overlay. Seperti ini. Dan seterusnya, kamu hanya perlu klik klip main. Swap live toolbar kamu. Sampai duplikasi kamu. Dan gunakan tool horizontal. Dan kemudian, Anda bisa menurunkan posisi ini. Seperti ini. Dan klik tombol horizontal. Setelah posisi. Anda harus menurunkan posisi ini. Ya. Seperti ini. 6 dan minus 35. Ingatnya. Kembali lagi. Hit the second overlay clip. Hit the overlay clip. Go to the mask button. And go to the horizontal mask. Like this. Click import. And go to adjust. And try to make it have the same position as the main clip. Minus 35. Kind of like this. Now when it's done. Go back to your page. Like this. And then you can see that the text is already splitting. And I'm going to decrease the size of it. Kind of like this. And like this. Quite wrong one. Kind of like this. And then next step. I'm going to add a movement onto it. So let's add a keyframe on the first duration. Kind of like this. And then on the main clip. Swipe left onto the exact duration. When you want to add the movement of the text. I think I will put it there. And I'm going to go to the basic. Add the keyframe. And let's use this y-axis. To move the text all the way up. Kind of like this. Hit the check button. And then go to the overlay clip. Add the keyframe. Go to the basic. And move the text also. Okay. So I will put it here. And then swipe left again onto the exact position that you want. I think I will put it here. And I will make the both of this text is close to each other. Go to the second clip. The point is you need to make it go back to the. To be as a one text again. Just like this. Okay. Now when it's done just hit the check button. And the final result of it will be look like this. And that's the way how to create it. And you can adding. Maybe when it's open up like this. You can add a new text inside of this. Yep. Kind of like that. I hope you enjoy this tutorial. And just try to recreate it. And adding more effect and element onto it. To make it much more interesting. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.